Terima kasih karena sudah subscribe Jangan lupa tekan tombol launching Assalamualaikum guys Kembali lagi ke channel saya Acar Halik Sekarang saya akan membuat reaksi Tentang Timulistih Yang dulu lawan Indonesia Sekarang Kemungkinan dirang akan Mau join balik Pada Indonesia Jadi video ini Kita punya kawan-kawan Subscriber Subscriber yang diurangkan Untuk Watyaksun Jadi video ini pasti belum tengok lagi Kita sama-sama saksikan guys Apa yang diurang Pardinsangan Presiden Indonesia dengan Presiden Timulistih Jadi Jom kita saksikan guys Kontestu Histori Politik Kultural Sosial Dan aspek Sermet Maka Kalau Tauin konserasan Atau lori Halo Visita Ini Mai Negara Timulistih Dan Indonesia Itu ibarat mantan Tapi masih berteman Timulistih Yang dahulu Ngotot Tidak sopan Eh akhirnya Minta makan Akhirnya minta makan Walaupun pernah Tak sopan Tapi Indonesia Tetap menganggap Timulistih Adalah teman Enak kan Hmm Itulah Indonesia Halo yang suka Barbar Silahkan takuh Hantam Di warung OP Di batas Negara Timur Leste Pasti Pasti Kalian semua Tidak akan lupa Yang namanya Negara Timur Leste Ngomong Negara Timur Leste Ya Timur Leste Adalah dahulunya Bagian dari Negara Indonesia Yaitu Provinsi Timur-Timur Negara Timur Leste Yang dahulunya Ngotot Ingin Memisahkan diri Dari Pangkuan Indonesia Negara Timur Leste Yang dahulunya Kayakan gas alamnya Namun Saat ini Kemungkinan Habis Dikeruk Negara Asi Negara Timur Leste Yang dahulunya Menilai Indonesia Adalah Negara Penjajah Hmm Tak sopan kan Nah Negara Timur Leste Berada di bagian Paling Timur Indonesia Saat itu Timur Leste Bisa dibilang Negara Yang kaya Akan sumbel Minyak gas alamnya Namun Semua itu Telah habis Dikeruk oleh Negara Tetangganya Hmm Kasian juga Timur Leste Kini genap Berusia 21 tahun Setelah resmi Terlepas Dari Pangkuan Indonesia Tepat tanggal 30 Agustus Tahun 1999 Timur Leste Berpisah Dari Indonesia Dan Baru mendapatkan Pengakuan Dari dunia Tiga tahun Kemudian Selama Memisahkan Diri Dengan Negara Indonesia Rupanya Timur Leste Tidak kunjung Mandiri Bukannya Makin makmur Timur Leste Justru Dinobatkan Sebagai Negara Paling Miskin Di Dunia Saya ulangi Timur Leste Justru Dinobatkan Sebagai Negara Yang Paling Miskin Di Dunia Kondisi Tersebut Membuat Warga Negara Timur Leste Berharap Diberi Kesepakatan Kedua Oleh Indonesia Agar Agar Bisa Bergabung Kembali Ke Indonesia Keinginan Warga Timur Leste Tersebut Sempat Mengebarkan Banyak Pihak Pasalnya Hal itu Berbanding Terbalik Dengan Keinginan Warga Timur Leste Pada Akhir Abad Ke 20 Lalu Yang Ingin Kemerdekaannya Sendiri Dilansir Melalui Laporan Unitet National Development Program Timur Leste Berada Di Peringkat 152 Negara Sebagai Negara Termiskin Di Dunia Dari 162 Negara Berbicara Soal Militer Negara Timur Leste Hmm Ngeri-ngeri Sedap Untuk Dibahas Negara Timur Leste Ini Juga Memiliki Kekuatan Militer Yang Tak Lumayan Kuat Nah Walaupun Militer Timur Leste Memiliki Kekuatan Militer Tetapi Militer Timur Leste Tidak Masuk Dalam Hitung Atau Ranking Dunia Bicara Soal Militer Indonesia Memang Benar-benar Sangat Di Dunia Negara Kita Indonesia Ini Berperingkat 16 Terkuat Di Dunia Jauh Mengungguli Korea Utara Bahkan Israel Nah Jika Di Dunia Saja Kita Begitu Menterek Maka Di Asia Tenggara Kita Pun Jelas Jadi Juaranya Singapura Malaysia Thailand Kalah Telak Gimana Jika Dibandingkan Dengan Timur Leste Jangan Tanya Bosku Kalau Merujuk Data Yang Tadi Global Felt Power Nama Timur Leste Tidak Tertampar Di Global Felt Power Hal Ini Bisa Dijadi Indikasi Kalau Militer Negara Kecil Timur Leste Ini Bahkan Tidak Masuk Hitungan Atau Mungkin Militernya Terlalu Lemah Kalau Dibandingkan Negara Indonesia Tentu Bagai Bumi Dan Semut Eh Maaf Bahkan Timur Leste Konon Pernah Berkeinginan Untuk Memboyong Beberapa TNI Kita Sebagai Trainer Tentara Mereka Nah Berbicara Soal Kekayaan Negara Sebenarnya Sudah Kelihatan Mana Yang Lebih Unggul Dilihat Dari Potensi Kekayaan Alamnya Indonesia Jauh Lebih Unggul Negeri Kita Luasnya 1,9 Juta Kilometer Dengan Berbagai Ragam Kekayaan Mulai Emas Batu Bara Minyak Dan Lain Sebagainya Luas Negara Timur Leste Hanya 15,4 Tribu Kilometer Dengan Kekayaan Jauh Lebih Sedikit Bagaimana Kondisi Militer Negara Tersebut Hari Ini Simak Perjalanan Negara Timur Berikut Ini Portugis Portugis Mulai Berdagang Dengan Pulau Timur Pada Awal Abad Ke-16 Dan Menjajahnya Pada Pertengahan Abad Pertempuran Dengan Belanda Di Wilia Tersebut Akhirnya Menghasilkan Perjanjian Tahun 1859 Dimana Portugal Menyerahkan Bagian Barat Pulau Itu Kemudian Kekasiaran Jepang Menduduki Timur Listi Dari Tahun 1942 Hingga 1945 Tetapi Portugal Melanjutkan Otoritas Konolial Setelah Kekalahan Jepang Dalam Perang Dunia Kedua Timur Listi Mendeklarasikan Dirinya Merdeka Dari Portugal Pada Tahun 1975 Dan Diserbu Serta Diduduki Oleh Pasukan Indonesia Sembilan Hari Kemudian Lalu Di Wilayah Ini Dimasukkan Ke Indonesia Pada Bulan Juli Tahun 1976 Sebagai Provinsi Timur Timur Kapannya Pengamanan Yang Tidak Berhasil Terjadi Selama Dua Dekade Berikutnya Dimana Sekitar 100 1.000 Hingga 250 Rp Orang Tewas Dalam Referendum Populer Yang Diawasi Oleh PBB Pada Agustus Tahun 1999 Mayoritas Rakyat Timur Listi Memilih Untuk Perdeka Dari Indonesia Namun Dalam Tiga Minggu Berikutnya Milisi Anti Kemerdekaan Timur Listi Yang Dirogan Isir Dan Didukung Koleh Militer Indonesia Melalui Kapannya Pembalasan Besar-besaran Milisi Membunuh Sekitar 1.400 Orang Timur Dan Memaksa 300.000 Orang Ketimur Barat Sebagai Pengungsi Sebagian Besar Infrastruktur Negara Termasuk Rumah Sistem Irigasi Sistem Pasokan Air Dan Sekolah Dan Hampir Semua Jaringan Listrik Negara Itu Hancur Pada Tanggal 20 September Tahun 1999 Pasukan Penjaga Pertamaian Yang Dimimpin Oleh Australia Dikerahkan Ke negara Itu Dan Mengakhiri Kekerasan Pada Tanggal 20 Mai 2000 Timur Listrik Diakui Secara Internasional Sebagai Negara Merdeka Tapi Ternyata Fakta Yang Dungkap Oleh Bang Dunia Menjadi Bukti Kuat Alasan Banyak Warga Timur Listrik Ingin Kembali Ke Pengkuan Ibu Bertiwi Tak Cuma Itu Saja Perekonomian Negara Timur Listrik Saat Ini Hanya Bergantung Pada Pengeluaran Pemerintah Sedang Dana Masuknya Hanya Diperoleh Dari Uang Perminyakan Saja Seperti Apa Yang Diuangkap Dari Laporan Resmi Bank Dunia Tahun 2020 Menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Timur Listrik Paling Lambat Dibadi Negara Asia Tenggara Sebagai Informasi Belakangan Banyak Isu Mengatakan Bahwa Warga Negara Timur Listrik Memilih Untuk Bergabung Dengan Indonesia Kembali Bila Diberi Kesepakatan Kedua Kali Ini Hal Tersebut Pun Mengebarkan Banyak Pihak Lantaran Motot Nya Atau Ketol Timur Listrik Pada Akhir Abad Ke 20 Lalu Yang Menginginkan Kemerdekaan Sebagai Sebuah Negara Sudah Kita Ketahui Bahwa Negara Timur Leste Sebuah Negara Yang Tak Punya Sumber Daya Alam Yang Melimpa Sehingga Negara Timur Leste Hanya Mengandalkan Hasil Dari Perminyakan Saja Maka Dari Itu Negara Timur Leste Susah Untuk Berkembang Dan Maju Negara Timur Leste Juga Masih Sangat Bergantung Pada Negara Australia Dan Indonesia Pada Sektor Barang-barang Import Termasuk Pemasukan Dari Hasil Minyak Pada Tahun 2019 Lalu Produksi Minyak Timur Leste Tercatat Hingga 38 Juta Barrel Setara Minyak BOE Yang Banyak Dikerjasamakan Dengan Negara Australia Banyak Minyak Kasian Juga Timur Guys Itu Sejak Daripada Saya Apa Yang Saya Nampak Di video Ini Ataupun Dengar Timur Leste Dulu Dia Lawan Dengan Indonesia Tapi Sekarang Rasa Rasa Dia Dia Macam Nak Gabung Balik Pada Indonesia Dia Akan Mungkin Buat Baik Sebab Diorang Punya Ekonomi Mungkin Tak Cukup Sebab Diorang Macam Diorang Punya Rakyat Pun Rasa Macam Banyak Yang Kekurangan Jadi Mungkin Itu Yang Diorang Nak Join Pada Indonesia Sebab Indonesia Memang Terbaik Memang Banyak Arta Maju Indonesia Itu Mungkin Diorang Diorang Join Pada Indonesia Tapi Kita Tidak Tahu Diorang Indonesia Akan Mau Join Balik Ataupun Tidak Tapi Yang Saya Nampak Tadi Diorang Ada Perbincangan Presiden Timulisti Dengan Presiden Indonesia Tapi Kita Tidak Tahu Apa Keputusan Dia Apa Apapun Kita Tunggu Keputusan Keputusan Daripada Kerajaan Kerajaan Indonesia Dengan Timulisti Guys Itu Seja Pendapatan Daripada Saya Siapa Yang Belum Subscribe Subscribe Guys Tekan Tombol Merah Supaya Tidak Ketinggalan Saya Punya Reaction Video Seterusnya Yang Sudah Subscribe Terima kasih Banyak Bye Bye Terima kasih Karena Sudah Subscribe Jangan Lupa Tekan Tombol Launching